Salah satu panglima kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Egyanus Kogoya, menyatakan pihaknya masih menyendra pilot Susi Air berkebangsa Amselandia Baru, Philip Mark Martens. Diketahui, Kapten Philips dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya usai mendarat di Distrik Paro, Duga, Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 lalu. Dalam sebuah keterangan video, Egyanus juga menyatakan pihaknya menyendra Kapten Philips bukan untuk mencari langsung seperti makan atau minum. Ia dengan tegas mengatakan baru akan membebaskan pilot berkebangsa Amselandia Baru itu jika bumi Papua dimerdekakan. Selain itu, KKB juga membagikan foto-foto terbaru terkait penyanderaan Kapten Philips, di mana pilot Selandia Baru tersebut tampak mengenakan jaket jin dengan kaus bertuliskan Papua Merdeka. Philips dikelilingi anggota KKB yang bersenjatakan senapan laras panjang hingga panah. Selain itu, ada juga sebuah foto yang menggambarkan Kapten Philips menenteng busur panah dan tengah bercengkrama dengan seorang KKB. Egyanus juga meminta kepada negara-negara lain untuk membantu misinya memerdekakan Papua dengan syarat bahwa negara lain tak boleh ada yang bekerja sama dengan Indonesia. Terima kasih telah menonton!